Jakarta Damai Dan itu diatur Nah, cara menyampaikan pendapatnya Sebagai mana kita tahu ada banyak kanal, ada banyak pintu Ada banyak lembaga yang kemudian juga kita bisa lakukan komunikasi Menyampaikan ke lembaga-lembaga tersebut Yang paling penting adalah Apa yang kita sampaikan itu harus proposional Tidak kemudian memicu atau memancing permasalahan baru Dalam menyampaikan pendapat Protes dan sebagainya Ada kondisi-kondisi yang Ini tugas kita juga, tugas kita bersama lah Khususnya juga pemerintah melakukan pendewasaan dalam bermasyarakat Terus kemudian berdemokrasi dan sebagainya Jadi tokoh-tokoh politik juga perlu juga melakukan itu Jangan sampai kemudian Apa tadi yang dikhawatirkan Terkait perbedaan pendapat ini menjadi sesuatu yang anarkis Kalau di NO ada tradisi namanya tabayun Atau klarifikasi Itu kita sampaikan, kita tanya Apa benar itu begini, apa benar itu begitu Itu gimana Tapi sebenarnya diatur nggak metode dakwah dalam Islam? Dakwah dalam Islam secara umumnya diatur ya Ada prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya itu bagiannya Seminta khutbah aja Khutbah itu diawali dengan Apa namanya Solawat Terus kemudian Alhamdulillah kita Kemudian bersyukur dan sebagainya Lalu yang disampaikan juga pesan-pesan yang sifatnya kedamaian Pesan-pesan yang sifatnya toleran dan sebagainya Jadi kalau seumpama khutbah Yang isinya provokatif Nggak ada doa namun Doa jelek itu nggak ada Semua doa itu bagus Kalau yang doa jelek itu namanya cacimaki Nah ini juga harus jelas juga gitu Artinya bahwa ya kita berharap ini hari Jumat Nanti khutbah-khutbah yang ada di masjid-masjid itu juga mencapai dakwah secara santun Secara baik, secara proporsional Dan tetap menjung-jung tinggi akhlaku karimah Dan mendinginkan suasana gitu Jadi itu adalah forum sakralah dalam ibadah Jumat Belum lama ini Anda mengucapkan atau memimpin ikrar santri Apakah di situ di dalamnya juga termasuk hal-hal yang menyangkut kesatuan NKRI Bagaimana cara menyampaikan pendapat tidak menyinggung orang lain Atau tidak mengundang rasa takut bagi orang lain Sampai seberapa besar dampaknya sekarang Gus? Ikrar yang kita lakukan ini sebenarnya rutin Artinya setiap tahun setiap ada kegiatan Kita coba mengingatkan kembali kepada warganah diyin Masyarakat, pesantren, santri, guru dan siapapun itu Kiai-kiai NKRI, ahlu sunnah wal jamaah, nah dia Terus kemudian undang-undang Terus kemudian kita melakukan ziaro silantu rohim dan bersolawan Itu bagian dari amal ya KNO-an Seberapa efektif itu Ya menurut saya sangat efektif Karena itu bagian dari tradisi Bagian tradisi Dan salah satu kekuatan NU ya di situ Jadi silantu rohim, ziaro dan bersolawan Yang dipermasalahkan adalah sekarang ucapan Pak Ahok Yang disinyalir atau diduga melakukan penistahan agama Dan ini masih dalam proses di kepolisian begitu ya Yang sudah dilakukan sesuai adat NU tadi, Tabayun Dan kemudian dilakukan cross-check Pak Ahok juga sudah minta maaf Apakah itu tidak cukup? Secara normal, normatif itu cukup-cukup saja Kalau dianggap cukup Tapi kemudian itu tidak dianggap cukup Ketika kemudian tidak dilakukan secara tulus Terus kemudian tidak melakukan upaya-upaya Tabayun silantu rohim, sowan, berkunjung Menyampaikan sesuatu yang sifatnya minta maaf secara langsung Terus kemudian melakukan hal-hal positif Jadi, apa ya Ya kita semualah gitu Anak Adam itu semuanya pernah berbuat salah Pernah berusaha gitu Tapi kemudian sebaik-baiknya anak Adam ya Mereka yang menyadari kesalahannya dan bertobatnya Dan minta maaf Tapi kemudian diukurnya dari mana? Tulus atau tidaknya? Banyak hal Karena memang beliau adalah tokoh gitu Dan kepala daerah gitu Ketika melakukan kesalahan itu ya nggak cukup Hanya dengan minta maaf Tapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Terus kemudian cara penyampaian komunikasi yang dilakukan Ini juga harus dikoreksi semua Tapi bukan berarti saat ini sudah terlambat kan Gus? Terlambat tidaknya ya tergantung beberapa orang yang ada di Di beberapa orang yang terlibat gitu Karena ini urusannya akhirnya kalau bicara Ahok ya politik Karena dia al-maida tahu apa gitu kan Nggak tahu apa bagaimananya gitu Dan ini memang siapapun bisa saja salah seperti Ahok Jadi ada kondisi-kondisi yang memang Para tetua lah gitu Para ketua-ketua partai di belakang itu semua Untuk duduk bareng mencermati Kondisinya begini harusnya Terus kalau semua kondisi begini Urusan politik bagaimana nih gitu Kita berbaginya gitu Yang penting kan jangan mengkorbankan Kesatuan, persatuan, kebeginakaan, kedamaian dan sebagainya Saya kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Gus Jadi seharusnya bagaimana umat musim bersikap dalam hal ini Oke dia merasa tersinggung atas ucapan Pak Ahok Meski sekarang masih dalam tahap penyidikan gitu Haruskah ikut serta dalam aksi demo ini Terlepas dari akan terjadi apa aksi anarki atau tidak gitu Atau hanya berdiam diri menunggu sampai proses selesai Demo ini kan bagian dari penyampaian pendapat Sasa saja dilakukan monggo saja gitu Karena bagian dari upaya atau bagian dari penyaluran aspirasi Boleh saja siapapun akan melakukan itu Tapi prinsip-prinsip tadi yang kita sampaikan Yang kita diskusikan Toleransi Jangan ada anarkisme Jangan merusak fasilitas umum dan sebagainya Harus tetap dijaga bersama-sama Jadi apa yang harus diteriakan kalau begitu Semua yel-yel sudah disiapkan Semua poster-poster besar sudah disiapkan Tapi itu semuanya Mohon maaf Cacimaki isinya Nah kalau capi nyampi ya jelas kita gak mau Artinya bahwa kita tahu bersama cacimaki itu sampah Dan itu kita jangan nambah sampah Tapi yang lebih penting lagi menurut saya ini Introspeksi semua pihak Baik umat Islam itu sendiri Beberapa vaksi yang ada di dalamnya Yang keras-keras itu Kemudian dari beberapa pemimpin yang pemangku Kepentingan, pejabat dan sebagainya Ini serba salah semua Di sisi lain kita harus menjaga marwah istana Pak Jokowi dalam hal ini gitu Meskipun ada beberapa rumor yang mengatakan Sebagaimana tuntutan Dengan lambatnya pengusutan secara hukum ini Ada Ada apa ya Ada Pak Jokowi melindungilah dalam tanda petik gitu Tapi kan kita juga gak tahu Terus kemudian dari pihak polisi sendiri Pak Tito, Kapolri semisal Ini juga kemudian berpikir Eskalasinya sejauh mana nih gitu Sebesar apa Sebesar apa dan sebagainya Persiapan teknis Tapi sisi lain juga Beliau hanya menjalankan pengamanan saja Tapi beberapa urusan yang lainnya juga Terkait beberapa orang yang di belakang itu Kepentingan politik Beberapa kalon politik Misal yang ada terlibat di sini Itu ada A, B, C gitu Masing-masing ini bagaimana nih Partai-partai pendukung ini Ini juga harus melakukan upaya yang sama Harus melakukan upaya yang sama Jadi gak bisa kemudian disalahkan Ini kalau anarkis umat Islam semua ya Gak bisa juga Kalau Anda bilang salah semua Termasuk dalam hal ini Ulama dan umarohnya juga Kita lanjutkan nanti Oke, baik Kami kembali saat lagi Hetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya